Pemirsa sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan jelang deklarasi dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka mengaku sempat dilarang untuk hadir oleh pihak tertentu. Sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu. Sebelum acara deklarasi dukungan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri ribuan pensiunan ASN dan sejumlah Purnawirawan TNI Polri ini digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang. Beberapa Purnawirawan TNI Polri ini mengaku mendapat tekanan agar tidak hadir di acara deklarasi. Namun mereka tetap datang memberi dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi saya mendengar cerita ada yang gak usah datang Pak gitu. Sudah disampaikan pada saya Pak Ganjar tadi yang disampaikan, buah gak usah datang. Luar biasa. TNI Polri ini dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu gak ada yang takut, maka datanglah mereka semuanya dari sini. Menurut saya itu yang bikin kita juga tidak pernah gentar. Karena ada Ganjar. Dan tidak pernah takut. Karena ada Mahfud. Dukungan ini termasuk untuk menangkal tekanan-tekanan mungkin yang diterima oleh Pak Ganjar. Oh tentu saja, tentu saja. Maka saya sampaikan, beliau-beliau ini orang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi. Dan kami perlu untuk berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi, dengan cara-cara yang benar. Ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ganjar pun optimis pihaknya akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Surabaya, Jawa Timur.